Pemkot juga sudah mengeluarkan surat edaran terkait protokol kesehatan tersebut. Di tengah pandemi COVID-19 ini, wali kota Surabaya melarang warganya untuk mudik ataupun berpindah, baik ke luar kota maupun ke luar negeri. Yang kedua, kita masuk rumah sakit, kita nggak bisa nyari naskah karena kita nggak tahu sampai kapan kita ada di rumah sakit atau kita mau sehat. Nah, kalau kita memilih jelas, maka ayo kita tidak lakukan pergerakan itu, mudik itu, karena resikonya sangat besar sekali. Meski belum memperlakukan sanksi khusus bagi warga yang nekat mudik, namun pilihan mudik di tengah pandemi COVID-19 sangat beresiko. Karena 90 persen penularan COVID-19 di Surabaya terjadi akibat perpindahan baik antar kota maupun negara.